Aneh tapi nyata Saya ulangi Aneh tapi nyata Di ruangan stafsus Kominfo Budi Ari Waktu ketua projek ini menjabat Menjadi menteri Kominfo Yang sekarang dirubah menjadi Komin Digi Ditemukan Uang yang begitu banyak Dilaci Remari stafsus Budi Ari Ini remari kita lihat dulu lah Kominfo Budi Ari Video ini pun direupload di akun IG at Ahmad Sahroni 888 Yang mempertanyakan kebenaran dari video tersebut Channel Youtube Versu Benopoin pun langsung mengulas video dengan judul Benar-benar gila anggota Itu yang bisa kita tunjukkan kita lihat bahwa Begitu viral Video Uang ditemukan dan pada saat polisi melakukan penggeberkan Ini merupakan hasil Kerja yang begitu luar biasa oleh aparat kepolisian Di mana mampu mengungkap Adanya penangkapan puluhan staf Komendigi Ya Dari awalnya Lalu ditemukan uang yang begitu banyak Nah Uang ini bertumpuk di Laci stafsus Budi Ari Lalu selama ini kemana Budi Ari ini Ini kita perlu kita bercerah Kemana dia hingga tidak mengetahui Di laci ini ada uang Oke lah Mungkin Budi Ari tidak pernah membuka Laci-laci ini Atau tidak pernah memasuk ruangan stafsusnya Nah ini yang kita anu Tapi seorang menteri Kalau dia tidak mengetahui Sampai begitu kecolongan Adanya tindakan yang Luar biasa Oleh staf-stafsnya Hingga Bisa mengendalikan judi-judi online Di dalam kantor Kominfo Ini Aparat kepolisian harus Segera memeriksa Budi Ari ini Segera mengambil tindakan Bila perlu mengamankan sebelum Budi Ari ini kabur Ya Dan Judian lain ini Sudah sangat merasakan Bangsa dan negara Sudah merusak Sendih kehidupan Ada Bangsa ini Akibat Pengaruh dari judi online Ya Ini Luar biasa Bagi kita Merasa tersengah Melihat begitu banyak Tumpukan-tumpukan uang itu Kalau begini Kalau begini Sikap dari seorang Menteri Yang Tidak Mengetahui Keberadaan uang ini Bagaimana Negara ini Bagaimana negara ini Staffnya Begitu banyak Ditangkap Akibat terlibat Melindungi Judi online Lemas Masyarakat Ini benar-benar Membuat kita bingung Dari mana Kita mulai-mulai Berpembicaraan ini Dari mana Budi Ari ini Selalu mengatakan Akan melakukan Pembersihan-pembersihan Di Kominfo dulu Banyak akun-akun Bodong yang katanya dulu Sebelum dia dilantik Yang bahkan Setelah dilantik pun Dia telah mengatakan Akan melakukan Pembersihan-pembersihan Tapi sekarang Judi online Menjadi pusat Pencari makan Di wilayah Kantor Kominfo Pusat Orang-orang Melakukan Tindak pidana Melindungi Judi Ini loh Ini harus Diselesaikan Jadi Terakhir Apakah Keperiksaan harus Bertindak tegas Mengamankan Budi Ari Belah perlu Menangkap Budi Ari ini Tidak mungkin Beliau Tidak terlibat Yang pasti Kami menduga Dengan keras Bahwa Budi Ari ini Terlibat dalam Kasus judo ini Dan harus Diperiksa Belah perlu Tangkap itu manusia Masa ada Uang Tumpukan Begitu Banyak Yang viral Dimana-mana Dia tidak Mengetahui Selama dia jadi Menteri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati